Yang pertama siapkan wadah Masukkan 50 gram rum butter Teman-teman bisa membeli rum butter ini di toko bahan kue ya Ini saya beli yang kiloan Kemudian 100 gram margarin Teman-teman bisa menggunakan margarin merk apa saja Sesuaikan dengan selera masing-masing Dan 150 gram atau 10 sendok makan gula halus Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer Sampai mengembang dan pucat selama kurang lebih 5 menit Menggunakan kecepatan maksimal Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya teman-teman Nah setelah adonannya mengembang dan pucat seperti ini Bisa matikan mixernya Kemudian saya masukkan Nah setelah tercampur rata seperti ini Kemudian matikan mixernya Dan masukkan 100 gram keju parut Teman-teman bisa menggunakan keju merk apa saja ya Mixer kembali ini cukup sebentar saja teman-teman Tidak ada 1 menit ya Asal tercampur rata saja Oke ini sudah cukup Bisa matikan mixernya Dan saya akan lanjut menganduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur rata ya teman-teman Nah setelah tercampur rata seperti ini Jika dirasa warnanya kurang hijau Teman-teman bisa menambahkan pasta pandan ya secukupnya Seperti saya ini Saya tambahkan pasta pandan secukupnya Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Oke setelah selesai seperti ini Sekarang kita akan masukkan 350 gram atau 35 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu ya Dan takaran persendoknya seperti ini Kita langsung masukkan saja semuanya Aduk kembali adonan sampai tercampur rata menggunakan spatula Nah ini dia teman-teman Adonannya sudah semua tercampur rata ya Hasilnya seperti ini Sekarang ini adonannya akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Untuk adonannya kita akan semprot ya Saya menggunakan spuit yang berbentuk bintang seperti ini Dan saya akan semprotkan melingkar Nah seperti ini teman-teman Lakukan cara yang sama sampai selesai Nah setelah selesai seperti ini Kemudian di bagian atasnya akan saya beri topping dengan keju parut supaya lebih cantik Seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai selesai Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang siap kita panggang Oke disini saya sekarang sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Menggunakan suhu 100 derajat celsius Dan kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Selanjutnya panggang dengan suhu 120 derajat celsius Api atas dan api bawah selama 25 menit atau sampai matang Sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah kurang lebih 25 menit Ini kuenya sudah matang Siap kita angkat Hasilnya cantik banget teman-teman Matangnya merata Tidak gosong sama sekali ya Kita dinginkan dulu ya sebelum dikeluarkan dari loyang Nah setelah kue keringnya dingin Hasilnya cantik banget teman-teman Ini kita akan keluarkan Cara mengeluarkannya tinggal kita putar sedikit saja ya seperti ini Hasilnya cantik banget Tidak ada yang gosong sama sekali Ini kering banget ya teman-teman Dijamin rasanya enak dan keres-keres banget Nah setelah seperti ini Kita langsung saja ya Masukkan ke dalam toples dan tutup rapat-rapat Supaya bertahan lama Dan taraaa Ini dia hasilnya Kue kering sagu keju pandan Yang rasanya benar-benar enak banget Renyah, lumer di mulut Perpaduan antara keju pandannya benar-benar enak Manis gurinya juga pas banget ya teman-teman Satu resep ini menghasilkan banyak banget Ini saya menggunakan toples yang berukuran 800 gram 600 gram dan 500 gram Hasilnya matang sempurna Tidak ada yang gosong sama sekali Recommended untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah ya Ini saya baru pertama kali bikin juga Dan berhasil Rasanya benar-benar enak banget Keluarga pun pada suka semua ya teman-teman ya Karena rasanya yang begitu enak Nah ini dia teman-teman Kelihatan keras banget ya Wow Renyah banget Dijamin teman-teman bakalan suka Rasanya pun enak banget Saya cobain dulu ya Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Langsung melumer di mulut Manisnya pas Gurinya pas Pokoknya ini recommended Untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah ya Untuk ide jualan juga bisa banget ya teman-teman Sesuaikan saja dengan harga di masing-masing wilayah Atau tempat teman-teman semua ya Wah recommended banget Selamat mencoba Semoga bermanfaat Yang pertama siapkan wadah Masukkan 100 gram margarin Teman-teman bisa menggunakan margarin merk apa saja Lalu 100 gram room butter Teman-teman jika ingin menggunakan margarin semua juga boleh ya Tanpa room butter Kemudian 150 gram gula halus Disini saya menggunakan gula pasir yang di blender Selanjutnya saya akan mixer adonan menggunakan kecepatan maksimal Sampai mengembang dan pucat selama kurang lebih 5 menit Nah setelah adonannya mengembang dan pucat seperti ini Tahap berikutnya saya akan masukkan 2 butir kuning telur Dan ini kita mixer kembali sampai tercampur rata saja ya Tidak terlalu lama Setelah kuning telur tercampur rata Kemudian matikan mixer Dan masukkan 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk 30 gram atau 3 sendok makan coklat bubuk Kedua bahan ini saya ayak ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal Lalu mixer kembali adonan sampai tercampur rata sebentar saja tidak perlu terlalu lama Nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini kemudian matikan mixernya Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur dengan merata Setelah adonan tercampur rata Tahap berikutnya masukkan 30 gram atau 3 sendok makan tepung maizena Dan 280 gram atau 28 sendok makan tepung terigu protein rendah Ini saya masukkan setengahnya saja dulu Kemudian kita aduk adonan sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan semua sisa tepungnya Dan ini aduk kembali ya adonannya Setelah kita aduk nanti saya akan uleni menggunakan tangan sampai kalis dan bisa dibentuk Oke ini teman-teman adonannya sudah saya uleni menggunakan tangan sudah kalis dan bisa dibentuk ya Seperti ini Dan siap kita gunakan Sekarang saya akan bentuk adonannya Di sini saya menggunakan sendok takar yang berukuran 5 mili Kita pulung adonannya bulat-bulat saja ya teman-teman Nah seperti ini Lakukan cara yang sama sampai selesai Nah setelah semuanya selesai kita bentuk seperti ini Selanjutnya beri choco chips di atasnya Nah seperti ini teman-teman Lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah semuanya Semuanya selesai sekarang siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 100 derajat celsius Buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Ini saya akan mengoven sekaligus 2 rak ya teman-teman Atau 2 loyang Di sini saya menggunakan rak bagian tengah dan paling bawah Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu 120 derajat celsius Api atas dan api bawah selama 35 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing Jika teman-teman menggunakan oven tangkring gunakan api yang paling kecil ya teman-teman Jangan gunakan api besar Dan kita oven sampai matang Nah setelah 20 menit saya akan menukar posisinya ya teman-teman Yang ada di rak bagian tengah saya akan pindah ke rak bagian bawah Dan yang ada di rak bagian bawah saya akan pindah ke rak yang bagian paling atas Nah setelah kita pindah seperti ini sekarang kita oven sampai matang Oke setelah ovennya mati ini tandanya udah mateng ya teman-teman Siap kita angkat Hasilnya cantik banget udah mateng merata ya teman-teman Wow mulus-mulus banget Dan lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Kue kering coklat simple yang rasanya enak banget Super nyoklat dan renyah sekali Dijamin yang mencobanya bakalan ketagihan Dan satu resep ini menghasilkan 2 toples Yang satu toples berukuran 800 gram Dan yang satu toples lagi berukuran 500 gram Hasilnya jadi banyak ya teman-teman Ini bener-bener rasanya enak banget Hasilnya cantik sekali matang merata mulus Wow recommended banget untuk para teman-teman pemula yang mau membuatnya di rumah ya Saya cobain dulu bismillah Rasanya bener-bener enak banget teman-teman Dan super nyoklat crunchy renyah Pokoknya dijamin teman-teman bakalan suka ya Selamat mencoba semoga bermanfaat Nah untuk teman-teman yang akan melihat bagian dalamnya seperti ini ya Wow Bener-bener renyah banget teman-teman No kaleng-kaleng ya rasanya Padahal membuatnya sangat mudah dan simple tanpa ribet Hasilnya cantik banget Enak banget dan renyah sekali Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video